Intro Assalamualaikum Halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada apa kabar Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia Selamat datang di channel Tachi TV Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Namun tentunya sebelum lanjut jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys Setelah kita saksikan di episode sebelumnya tentunya kembali kita pun disuguhkan dengan adegan Dimana nampaknya kondisi Jeffrey pasca kecelakaan yang menimpanya hingga kini masih belum juga ada perkembangan Dimana dari semenjak kejadian tersebut hingga sampai saat ini Jeffrey pun masih betah tenggelam dalam tidur panjangnya dan belum juga siuman Hal tersebut terjadi dikarenakan cedera yang diderita oleh Jeffrey Akibat dari kecelakaan fatal yang ia alami cukup serius Hingga mengakibatkan keadaan Jeffrey kian memburuk dan semakin kritis Dan tentu saja keadaan Jeffrey yang kini benar-benar sangat memprihatinkan Membuat kedua orang tuanya begitu terpukul Dan bahkan kesedihan yang dirasakan Ibu Astrid pun semakin membunca Karena kondisi anaknya yang semakin miris Sementara dirinya harus terus berupaya untuk merahasiakan keadaan putranya sendiri dari orang lain Terlebih Ibu Astrid pun begitu takut akan kehilangan putra sematawayangnya itu Saat ingatannya kembali pada kematian putra sulungnya dahulu Yang meninggal dan harus meregang jawa akibat kecelakaan seperti yang Jeffrey alami saat ini Dan hal tersebut kini benar-benar membuat Ibu Astrid merasa trauma Jika harus kembali kehilangan putranya dengan cara yang sama Namun di tengah kesedihan yang saat ini tengah ia rasakan Ibu Astrid pun begitu tak habis fikir kepada Pak Samsul Kenapa ia terus menerus mengusik keluarganya dan mengungkit kejadian di masa lalu Dimana masalah tersebut seharusnya sudah lama dilupakan dengan saling mengikhlaskan Namun yang terjadi Pak Samsul justru berpilaku seolah keluarga dirinya lah yang paling bersalah Karena semua kejadian itu benar-benar bukanlah kehendak Jeffrey Terlebih jika Jeffrey harus sengaja melenyapkan nyawa orang lain Dan kejadian pilu di masa lalu pun menurut Ibu Astrid adalah suatu musibah Yang patutnya mereka jadikan pelajaran agar tak terkulang kembali di masa kini Namun entah kenapa Ibu Astrid pun merasa Semenjak dari kejadian pilu tersebut Selama itu pula lah keluarganya seakan tak pernah dibiarkan hidup dengan tenang Dimana masalah perihal kejadian di 18 tahun yang lalu Seakan terus membuntuti dan menghantui keluarga Ibu Astrid hingga sampai saat ini Dan Ibu Astrid pun merasa benar-benar ingin menuntaskan permasalahan ini sesegera mungkin Agar tak berlarut-larut dan menjadi bumerang bagi hubungan Jeffrey dan Novia ke depannya nanti Sementara itu nih guys Hingga kini Novia pun tak patah semangat Untuk terus berusaha mencari tahu kabar tentang Jeffrey dan keberadaannya saat ini Dimana Novia pun mencoba menanyakan pada orang-orang terdekat Jeffrey Seperti Ben, Ibu Astrid hingga Brian dan juga Bik Nung Namun lagi-lagi Novia pun kembali harus menelan kekecewaan Saat jawaban yang ia dapat selalu saja nihil Dan Novia pun kini benar-benar merasa aneh dan ada yang janggal terhadap semuanya Yang seolah kompak menutupi keberadaan Jeffrey dan menutupi semua akses informasi tentang Jeffrey dari dirinya Hingga lagi-lagi beragam fikiran buruk pun berkecamuk di benak Novia Jika saja telah terjadi sesuatu hal yang buruk pada Jeffrey Dan semua kemungkinan buruk yang lainnya pun kini berkecamuk di benak Novia Sementara di lain adegan nih guys Di saat Novia kini tengah sibuk mencari keberadaan Jeffrey dan mengkhawatirkannya Di satu sisi, Hakim justru tengah berusaha keras Untuk mencari cara agar bisa membujuk Novia dan membuat Novia kembali padanya Dimana salah satu caranya ialah Hakim pun mencoba untuk bersikap romantis kepada Novia Setelah selama piduk rumah tangganya Hakim tak pernah sekalipun memberi perhatian Apalagi memberi kejutan manis untuk Novia Dan kini atas saran dari Iksan Hakim pun mulai mau untuk membuka hatinya kepada Novia Dan mulai bersikap manis kepada Novia Demi memperbaiki hubungan mereka Dan di episode selanjutnya nih guys Kemungkinan besar Jonathan pun akan mulai mencurigai Terhadap Pak Arjuna serta ayahnya Yang sepertinya ada kaitan satu sama lain di masa lalu Sehingga Pak Arjuna, Pak Samsul dan juga Jeffrey Kini terlibat kecelakaan dalam waktu yang bersamaan Namun nampaknya hal tersebut pun dimanfaatkan oleh Pak Arjuna Untuk membalaskan atas perbuatan Pak Samsul Yang pada akhirnya membuat Jeffrey kini terluka parah Dan harus dirawat intensif di rumah sakit Tulis saran dan pendapat kalian di kolom komentar ya guys Dan jangan sampai terlewatkan keseruannya setiap hari Pukul 21.15 Waktu Indonesia Barat Hanya di ECTV 1 untuk semua Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya